Cersil kisah tiga negara jilid delapan. Tiba-tiba seseorang masuk dan berkata, pasukan berkudat tiba, dan golok-golok mereka bersinar terkena sinar matahari sedang mendekat untuk menyelamatkan kita. Ketika mereka mendengar suara genderang perang dan gong berbunyi kaisar segera mencari tahu siapakah dia tetapi ternyata itu Guo Xi dan dia sedih kembali. Li Juwe berkata kepada Guo Xi, aku selalu baik padamu, kenapa kau mencoba membunuhku kau adalah pemberontak? Kenapa aku tidak boleh membunuhmu balas Guo Xi? Kau memanggilku pemberontak ketika aku menjaga kaisar kau telah menculiknya dan itu kau sebut menjaga? Kata Guo Xi, kenapa banyak bicara marilah kita bertempur dan menyelesaikan masalah ini dalam satu pertempuran, pemenangnya mengambil kaisar dan pergi. Kedua jenderal itu bertempur di depan pasukannya dan tidak ada yang menang. Lalu mereka melihat Yang Biao datang kepada mereka dan berkata, tunggulah sebentar, oh kalian para jenderal aku telah mengundang pejabat untuk membicarakan perdamaian. Kemudian kedua pemimpin itu kembali ke kemah masing-masing dan segera Yang Biao, Z.H.U. Jun dan 60 pejabat lainnya datang ke kemah Guo Xi mereka semua ditaruh dalam kurungan. Kami datang dengan maksud baik kata mereka, dan kami diperlakukan seperti ini Li Juwe telah lari membawa kaisar, aku harus mempunyai para pejabatnya, kata Guo Xi. Apa maksudnya ini satu menahan kaisar dan satu menahan pejabatnya apa yang kau mau kata Yang Biao? Guo Xi kehilangan kesabarannya dan mengeluarkan pedangnya, tetapi jenderal Yang Mi menahannya untuk tidak membunuh para pejabat lalu Guo Xi membebaskan Yang Biao dan Z.H.U. Jun tetapi menahan yang lainnya di dalam kemahnya. Kita adalah dua pejabat tinggi negara dan kita tidak dapat menolong tuang kita sungguh menyedihkan kata Yang Biao kepada Z.H.U. Jun. Mereka berdua bersedih dan menangis sepanjang malam muntah darah lalu Z.H.U. Jun pulang ke rumah dan sakit parah, kemudian dia meninggal. Kemudian kedua pemimpin itu berperang setiap hari selama lebih dari tiga bulan dan setiap harinya mati banyak prajurit telah lebih dari 60 ribu prajurit digugur dalam tiga bulan peperangan itu. Sekarang Li Juwe telah mempelajari kere-kere ilmi sihir dia dapat memanggil roh dan makhluk halus Jiaksu sering memprotes kere-kere ini, tetapi tampaknya percuma. Yang Ki berkata pada Kaisar, Jiaksu, walaupun teman Li Juwe, tetapi tampaknya tidak kehilangan rasa setiap pada Ik Mulia. Lalu tidak lama kemudian Jiaksu tiba. Kaisar menyuruh pelayan-pelayannya keluar dan berkata pada Jiaksu sambil menangis, apakah kau tidak dapat berbelas kasih kepada dinasti Han dan membantuku? Jiaksu langsung bersujud dan berkata, itu adalah keinginanku tetapi Yang Mulia, Janagan katakan apa-apa lagi biarkan hambamu ini melakukan suatu rencana. Kaisar mengeringkan air matanya dan segera Li Juwe datang dia membawa pedang disisnya dan langsung berjalan ke arah Kaisar. Li Juwe berkata, Guosi telah gagal menjalankan tugas ni dan memenjarakan pejabat istana dia bermaksud membunuh Yang Mulia dan kau akan ditangkapnya jika tidak karena aku. Kaisar lalu memberi ucapan terima kasih pada Li Juwe dan Li Juwe pun pergi. Tidak lama Huang Fuli datang Kaisar yang mengetahui bahwa orang ini memiliki lidah yang sangat persuasif dan dia datang dari daerah yang sama dengan Li Juwe meminta dia untuk merencahkan perdamaian. Huang Fuli menerima misi ini dan pertam pergi menemui Guosi yang berkata, aku akan melepaskan pejabat istana jika Li Juwe membebaskan Kaisar. Lalu Huang Fuli pergi ke tempat Li Juwe. Kepada Li Juwe dia berkata, aku berasal dari Ksiliang dan Kaisar telah memilihku untuk menjadi penengah antara kau dan Guosi. Guosi telah setuju mengadakan gencatan senjata apakah kau mau berdamai? Aku menghancurkan lubu dan memimpin pemerintahan selama 4 THN dan telah banyak melakukan jasa besar seluruh dunia juga mengetahui hal ini. Guosi, si pencuri kuda itu telah berani untuk menangkap pejabat negara dan melawanku aku telah bersumpah untuk membunuhnya. Lihatlah sekelilingmu apakah kau pikir jumlah tentaraku tidak cukup untuk melawannya? Tidak selalu harus begitu kata Huang Fuli. Di masa yang lampau di Yukiong, HOUYEI sangat bangga dan yakin pada kemampuannya memanah dia tidak memikirkan orang lain dan memerintah sendiri dan dia akhirnya musnah. Belakangan ini kau melihat bagaimana lubu mengkhianati Dangzuo, yang telah menerima banyak hadiah dan penghargaan dan tiba-tiba kepala Dangzuo sudah berada tergantung. Di gerbang istana jadi kau dapat lihat bahwa kekuatan pasukan tidak dapat memastikan keselamatanmu sekarang kau adalah jenderal, dengan kapak dan cambuk dan semua simbol jabatan tinggi. Anak cucumu dan pengikutmu menduduki jabatan tinggi kau harus mengakui bahwa negara telah memberikan kau penghargaan yang tinggi. Jadi memang benar Guosi telah menyandera pejabat negaram tetapi kau telah melakukan hal yang sama kepada Kaisar, jadi siapa yang lebih buruk? Li Jue marah dan mengeluarkan pedangnya dan berteriak. Apakah anak langit itu mengirimmu untuk mencaciku dan mempermalukan diriku? Tetapi salah seorang jenderal, Yang Feng menahannya. Guosi masih hidup, kata Yang Feng, dan untuk memenuh utusan Kaisar akan memberinya alasan untuk membentuk tentara melawanmu dan seluruh bangsawan akan ikut dengannya. Jiak Su juga memberi nasihat pada Li Jue dan akhirnya kemarahannya memudar Huang Fuli langsung berpamitan. Tetapi Huang Fuli yang tidak puas dengan kegagalannya ini ketika dia keluar dari kemah, dia berteriak keras, Li Jue tidak mematuhi perintah Kaisar dia akan membunuh pangerannya dan dia akan merebut tahta. Kanselir Humyao berusaha untuk menutup mulut Huang Fuli dan berkata, Janagan berbicara seperti itu, kau akan menyakiti dirimu sendiri. Tetapi Huang Fuli berteriak padanya juga dan berkata, kau juga adalah pejabat negara dan kau mendukung pemberontak ketika pangeranmu dipermalukan, menteri seharusnya mati ini adalah kode etik kita jika aku harus merasakan penderitaan mati di tangan Li Jue maka aku telah siap. Dan Huang Fuli terus berbicara memaki-maki Kaisar yang mendengar kejadian ini, memanggil Huang Fuli dan mengirimnya ke Ksiliang. Sekarang lebih dari 1-2 tentara Li Jue berasal dari Ksiliang dan dia juga mendapatkan bantuan dari suku Qiangs, suku dari utara di luar perbatasan ketika Huang Fuli menyebarkan berita bahwa Li Jue adalah pemberontak dan juga yang membantunya, hal ini menyebabkan pasukannya menjadi terganggu dan ragu. Li Jue mengirim salah satu orang bawahannya, General Wong Chen dari pasukan Cakar Harimau untuk menangkap Huang Fuli, tetapi Huang Chen yang mempunyai perasaan kebenaran dan menghargai Huang Fuli sebagai pria terhormat bukannya menangkap Huang Fuli tetapi kembali dan melaporkan Huang Fuli tidak dapat ditemukan. Sementara itu Jiaksu berusaha untuk mengubah pendirian suku-suku di sekitar perbatasan. Dia berkata kepada mereka, Putera Langit mengetahui kalian setia pada mereka dan telah dengan berani bertempur dan menderita untuknya dia telah mengeluarkan titah rahasia untuk kalian agar pulang ke rumah dan dia akan memberi kalian hadiah. Suku-suku itu memiliki kekesalan pada Li Jue yang tidak membayar mereka, jadi mereka mendengarkan dengan seksama dan akhirnya setuju untuk pulang jumlah mereka sebanyak 20.000 orang. Lalu Jiaksu menasehati Kaisar, Li Jue sangat sombong dan cepat puas jabatan tinggi harus diberikan padanya dan biarkan dia terlena. Lalu Kaisar mengangkatnya menjadi wali negara ini menyenangkan hatinya dan dia bercerita pada orang-orang bahwa promosinya ini akibat kehebatannya dalam berilmu sihir dan dia menghadiahkan orang-orang yang mengajarkan ilmu sehi itu hadiah yang banyak. Tetapi tentaranya dilupakan sehingga menyebabkan komandannya, Yang Feng sangat marah. Yang Feng berkata kepada General Song Guo, kita telah mengambil resiko dan membiarkan diri kita menghadapi panah dan batu untuk dirinya tetapi bukannya memberikan kita penghargaan atau hadiah apapun. Dia bercerita bahwa semua itu akibat jasa para tukang sihirnya itu. Mari kita singkirkan dia dan selamatkan Kaisar, kata Song Guo. Kau bunyikan tanda sebagai signal dan aku akan menyerang dari luar. Jadi keduanya setuju untuk bertindak bersama malam nanti tetapi rencana mereka telah bocor dan dilaporkan pada Li Jue Song Guo ditangkap dan dihukum mati malam itu Yang Feng menunggu signal di luar, dan ketika menunggu tiba-tiba datanglah Li Jue sendiri pertempuran dimulai hingga pagi menjelang tetapi Yang Feng berhasil lolos dan lari ke kota Aksian. Dari saat ini pasukan Li Jue mulai melemah dan dia mulai menderita kekalahan seiring dengan serangan Guo Xi yang menjadi lebih sering berita datang bahwa Zai Ji dengan membawa pasukan yang sangat besar sedang datang dari sanksi untuk membuat perdamaian dengan kedua faksi. Zai Ji bersumpah tidak akan menyerang mereka yang bertindak gegabah. Li Jue berusaha mendapatkan dukungan dengan mengiring utusan bahwa dia bersedia berdamai dan Guo Xi juga melakukan demikian. Jadi pertarungan berakhir dan Zhang Ji mengirim pesan agar Kaisar sementara pergi ke Hang Nong di dekat Luoyang. Kaisar setuju dan berkata, aku telah lama ingin kembali ke timur. Zhang Ji dianugerahi jabatan, jenderal pemimpin pasukan koda terbang ke Kaisaran dan sangat disegani dan dihormati Zhang Ji mengawasi bahwa Kaisar dan pejabat istana mendapatkan semua kebutuhannya. Guo Xi membebaskan semua pejabat istana dan Li Jue menyediakan transportasi untuk Kaisar dan pejabatnya pergi ke timur. Li Jue memerintahkan pasukan penjaga Kaisar untuk mengawal Kaisar pergi ke timur. Perjalanan itu berlangsung tanpa insiden apapun sampai dekat Xin Feng, dekat jembatan Baling, angin musim gugur dari barat berhembus dengan sangat kencangnya di jembatan itu rombongan Kaisar dihentikan oleh sepasukan prajurit yang memasang barikade. Siapa yang datang teriak seseorang. Kereta Kaisar sedang lewat dan siapa yang berani memberhentikannya kata penasehat istana Yang Ki. Kedua jenderal yang memasang barikade berkata pada Yang Ki, Jenderal Guo Xi memerintahkan kami untuk menjaga jembaan dan menghentikan matumetuk kau bilang Kaisar berada di sini kami harus melihatnya dan kami akan membiarkanmu lewat. Lalu Tirau Mutiara disingkapkan dan Kaisar berkata, Aku, Kaisar, ada di sini kenapa kau tidak mundur dan membiarkanku lewat. Mereka semua bersujud dan memberi hormat. Hidup yang mulia semoga Baginda yang mulia panjang umur dan sehat selalu dan mereka membiarkan rombongan itu lewat. Tetapi ketika mereka melaporkan hal itu, Guo Xi sangat marah, aku bermaksud untuk memperdayai Zheng Ji dan menangkap Kaisar serta menahannya di Meiwo. Kenapa kalian biarkan lewat? Dia menghukum mati kedua jenderal tersebut dan mengejar rombongan itu dan sampai di sebuah daerah bernama Huaying. Suara bising dari belakang rombongan itu terdengar dan suara keras yang berteriak hentikan kereta Kaisar lalu menangis. Keluar dari sarang serigala dan masuk ke mulut harimau katanya. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan mereka semua terlalu takut tetapi ketika tentara Guo Xi sudah mendekati mereka, tiba-tiba terdengar bunyi genderang perang dan dari balik bukit muncul lebih dari seribu prajurit datang dengan bendera bertulis General Dinastihan, Yang Feng. Setelah dikalahkan Li Jue, Yang Feng pergi ke kuku bukit Ksian dan dia datang untuk memberi jasanya segera setelah dia mendengar perjalanan Kaisar melihat bahwa dia perlu untuk bertempur sekarang, dia menyusun pasukannya dalam formasi. General Guo Xi, Chui Yong, keluar dari mulai menantang Yang Feng berkata, di mana Xu Yong? Tiba-tiba langsung keluar seorang pendekar pemberani membawa kampak besar dia langsung berkuda ke arah Chui Yong yang langsung lewas dalam serangan pertama pasukan Yang Feng langsung menerjang maju dan menghancurkan pasukan Guo Xi pasukan yang kalah mundur sejauh 7 km Yang Feng berkuda untuk menemui Kaisar yang langsung berkata, ini adalah sebuah jasa besar, kau telah menyelamatkan nyawaku. Yang Feng bersujud dan berterima kasih Kaisar meminta untuk bertemu dengan Ksu Wang lalu Ksu Wang di antar mendekat pada kereta Kaisar, dia ma dia bersujud dan memperkenalkan diri sebagai Ksu Wang dari Hidang. Kaisar juga menghargai jasanya. Lalu rombongan ini melanjutkan perjalanan Yang Feng bertindak sebagai pelindung dari rombongan ini sampai di kota Huyang, tempat untuk berhenti karena hari telah amelan komandan kota itu, Duan Wui memberikan mereka pakaian dan makanan dan Kaisar beristirahat di dalam kemah Yang Feng. Keesokan hari Guo Xi, mengumpulkan pasukannya, muncul di depan kemah dan Ksu Wang keluar untuk melawan tetapi Guo Xi berusaha untuk mengitari perkemahan sehingga mereka dapat mengepung perkemahan itu dan Kaisar yang berada di tengah situasinya sedang kritis. Ketika tiba-tiba bantuan tiba, Su Wang seorang diri datang dan dengan memacu kudanya membantai siapa saja yang mendekati Kaisar tidak ada satu prajurit pun di situ yang mampu melawannya sehingga mereka kabur. Pasukan Guo Xi yang di luar pun dikejutkan dengan datangnya pasukan baru dari arah Tenggara dan akhirnya karena tidak dapat bertahan, mereka mundur. Ketika mereka telah aman, mereka semua keluar untuk melihat siapakah yang menolong mereka. Ketika mereka menemukan bahwa itu adalah Dang Chang, paman dari Kaisar atau paman negara Kaisar menangis dan dia menceritakan kesedihan dan bahaya yang dialaminya. Lalu Dang Chang berkata, Jadilah anak yang berani Jenderal Yang Feng dan aku telah bersumpah akan membunuh kedua pemberontak itu Li Jue dan Guo Xi sehingga akan membersihkan dunia dari kejahatannya. Kaisar memerintahkan mereka untuk bergerak ke timur secepatnya dan mereka bergerak pagi dan malam sampai mereka sampai di Hang Nong. Guo Xi memimpin pasukannya kembali bertemu Li Jue dan dia bercerita mengenai penolong Kaisar dan kemana mereka pergi. Jika mereka mencapai gunung hawasan dan berhasil sampai di timur, mereka akan mengumumkan kepada seluruh negeri, memanggil para bangsawan dan pemimpin untuk menyerang kita dan kita akan dalam bahaya, kata Guo Xi. Zhang Xi memegang Chang'an dan kita harus berhati-hati tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk menyerang Hang Nong, kita dapat membunuh Kaisar dan membagi kekaisaran untuk kita berdua kata Li Jue. Guo Xi berpikir bahwa ini adalah renana yang baik, lalu pasukan mereka bersatu kembali dan mulai menjarah daerah sekitar lalu mereka pergi ke Hang Nong dan meninggalkan kehancuran diri belakang mereka. Yang Feng dan Dang Chang yang mendengar pasukan pemberontak ini mendekat, lalu Yang Feng dan Dang Chang memutuskan untuk melawan mereka di Dang Jian. Li Jue dan Guo Xi sebelumnya telah membuat rencana karena pasukan yang musuh hanya sedikit dibandingkan pasukannya, mereka dapat menyerang pasukan musuh seperti air bah jadi ketika hari pertempuran datang, mereka keluar dan memenuhi bukit dan daratan Yang Feng dan Dang Chang hanya dapat melindungi kaisar dan permaisuri pejabat istana dan pembantu istana lainnya diperintahkan untuk melindungi dirinya sendiri semampunya pemberontak mulai menyerang Hang Nong, tetapi kedua pelindung itu berhasil membawa kaisar lari ke San Beis. Ketika General Pemberontak mulai mengejar, Yang Feng dan Dang Chang harus memainkan taktik dua sisi pedang mereka mengiring utusan untuk berdamai dengan Li Jue dan Guo Xi dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan titah kaisar untuk meminta bantuan dari pemimpin Gelombang Putih, Hang Xi'an, Li Jue dan Hu Chai Gelombang Putih adalah cabang dari Jubah Kuning dan Li Jue sebenarnya adalah perampok dan telah menjarah di seluruh hutan dan bukit di sana tetapi pertolongan sangat dibutuhkan. Ketiga orang ini, dijanjikan pengampunan atas seluruh kejahatannya dan akan mendapat jabatan pemerintahan, langsung menjawab panggilan dan kaisar mendapatkan bala bantuan yang besar dan berhasil mengambil kembali Hang Nong Tetapi sementara itu, Li Jue dan Guo Xi menghancurkan tempat apapun yang mereka temui, membantai semua orang yang tua dan lemah, dan memaksa yang kuat menjadi pasukan ketika dalam pertempuran mereka menempatak orang-orang itu menjadi pasukan di garis depan dan mereka memanggilnya Gansi Pingren atau pasukan berani mati. Pasukan Li Jue dan Guo Xi sangat banyak ketika Li Yue, pimpinan Gelombang Putih mendekat dengan pasukannya Guo Xi memerintahkan pasukannya untuk melemparkan barang berharga Para orang bekas perampok itu tergoda untuk mengambilnya dan akhirnya mereka kacau balau Lalu Guo Xi memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang dan menghancurkan Amerika titik Yang Feng dan Dang Chong sementara itu telah membawa kaisar melalui jalur utara Li Jue dan Guo Xi mengejar Li Yue, pemimpin Gelombang Putih berkata pada kaisar, keadaan sangat gawat, yang mulia aku harap yang mulia tinggalkan kereta dan naik ke kudaku ini dan pergilah Kaisar berkata, aku tidak dapat meninggalkan para bawahan yang setia padaku Mereka semua bersujud dan menangis mendengar kaisar mengucapkan kata-kata itu dan mereka bersumpah akan mati demi kaisar Lalu kaisar pun pergi dan mereka semua yang terinspirasi dengan kebaikan kaisar lalu bertempur mati-matian Pertempuran yang tidak seimbang antar 2.000 orang bersenjata ala kadarnya DGN 15.000 tentara DGN perlengkapan senjata lengkap tetapi mereka dapat menahan cukup lama dan akhirnya Guo Xi, pemimpin Gelombang Putih itu tewas dalam pertempuran Musuh terus mengejar dan kaisar sekarang telah sampai di dekat sungai kuning Yang Feng dan Dong Chong serta kaisar dan permaisuri turun dari kuda dan berjalan kaki ke pinggir sungai kuning Li Ye Ue mencari perahu untuk berlayar keseberang sungai cuaca sangat dingin dan kaisar dan permaisuri sudah sangat kedinginan dan bergetar Mereka telah sampai ke pinggir sungai dan mendapatkan perahu, tetapi sisi sungai sangat tinggi dan mereka tidak menemukan tempat landai Lalu Yang Feng mengusulkan, kita dapat menggunakan tali kita untuk membantu kaisar turun Tetapi adik permaisuri fude berkata, aku menemukan 10 rol sutra dari pasukan yang mati itu dan kita dapat menggunakannya Dan mereka menggulung kaisar dan permaisuri dengan sutra dan mereka menurut nanya pelan-pelan ke dalam perahu Lalu Li Ye Ue turun dengan tali dan membawa fude di punggungnya ke dalam perahu Tetapi perahu itu terlalu kecil untuk semua orang, dan mereka yang tidak dapat measuk Akhirnya hanya tergantung di tali-tali itu dan jatuh ke dalam air Mereka membawa kaisar ke seberang sungai dan kemudian kembali untuk yang lain Akhirnya keributan terjadi karena mereka saling berusaha naik ke kapal terlebih dahulu Dan tidak mau mengalah prajurit diperintahkan untuk membuang ke sungai orang yang membahayakan perahu Dan memotong jari dan tangan mereka yang berusaha memegang sisi perahu dari dalam air Karena akan mengakibkan perahu oleh merangan kesakitan dan permintaan tolong memenuhi langit hari itu Ketika mereka berkumpul di pinggir sungai, banyak yang hilang hanya selusin pakaian kaisar yang tertinggal Yang Feng menemukan gerobak kerbau dan dengan itu mereka mengantarkan kaisar ke dayang Mereka tidak punya makanan dan mereka bermalam di gubuk yang beratapkan jerami Beberapa orang dari desa menawarkan mereka makanan tetapi makanan itu terlalu alot untuk dikunyah dan ditelan Keesokan harinya kaisar memberikan gelar bagi orang-orang menolongnya Li Ye Ue diberikan gelar jenderal yang menaklukan utara dan Hong Xi'an, jenderal yang menaklukan timur Perjalanan berlanjut dan segera dua orang pejabat datang dengan pasukan mereka Dan langsung bersujud di hadapan kaisar dengan menangis Merka adalah pelindung kekaisaran yang Biao dan administrator istana Hanrong Kaisar dan Permaisuri senang dan ikut menangis bersama mereka Kata Hanrong kepada orang di situ, pemeron tak percaya pada kata-kataku Kau jagalah kaisar di sini dan aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membawa perdamaian Setelah Hanrong pergi kaisar beristirahat di kemah yang fun tetapi yang Biao meminta Agar kaisar pergi ke An Ye I dan membuat ibu kota di sana ketika kereta kuda mereka sampai di kota itu Mereka menemukan bahkan tidak ada satu bangunan megah pun di kota itu dan tempat yang disediakan untuk kaisar Hanyalah gubuk jerami yang bahkan tidak ada pintu Mereka memberi kade tempat ini dengan pagar duri sebagai perlindungan Dan di dalamnya kaisar berkonsultasi dengan menterinya prajurit berkemah di sekitar pagar Sekarang Liyue dan teman-temannya menunjukkan wajah aslinya mereka menggunakan kuasa kaisar Semau mereka dan para pejabat yang menentang di An Yianya bahkan di hadapan kaisar Mereka DGN sengajar memberi arak asam dan makanan basi untuk kaisar Kaisar berusaha untuk memakan makanan yang mereka berikan Liyue dan Hong Xian merekomendasikan kepada kaisar nama-nama bekas narapidana Prajurit biasa, dukun, lintah darat dan orang-orang seperti itu Untuk mendapat gelalar lebih dari 200 orang diusulkan Karena setempel tidak ada Maka sebatang kayu diukir sedemikian rupa Masalah istana tidak pernah direndahkan sebegitunya Sekarang Hong Rong sedang menemui Liyue dan Guo Xi setelah mendengarkan pembicaraan yang begitu berapi-api Kedua jeneral ini setuju untuk melepahkan pejabat dan orang-orang istana Wabah kelaparan terjadi bersamaan pada tahun itu dan rakyat memakan rumput dari pinggir jalan Untuk melanjutkan hidup kelaparan melanda di mana-mana tetapi makanan dan pakaian dikirim kepada kaisar Dari gubernur Henai, Zhang Yang dan gubernur Hidang, Wang Yei dan mereka sekarang lebih lega Dong Chong dan Yang Feng mengirim pekerja untuk membangun kembali istana di Luoyang Dengan tujuan untuk memintahkan istana ke sana Liyue melawan usulan ini Dong Chong berargumen, Luoyang adalah istana yang sesungguhnya pergi dari kota kecil ini adalah sesuatu yang masuk akal Liyue berdiri dan berkata, kau boleh memindahkan istana ke sana, tetapi aku akan tetap di sini Tetapi ketika kaisar telah memutuskan dan kaisar telah memberi perintah dan persiapan dilakukan Dong Chong dan Yang Feng Liyue secara diam-diam mengiring utusan kepada Lijue dan Guo Xi untuk menangkap kaisar Tetapi rencana ini bocor, dan Dong Chong serta Yang Feng mengaturnya sehingga hal ini bisa terhindar Dan mereka secepatnya menuju jalan melewati bukit Guli Yei yang mengetahui hal ini Tanpa menunggu Guo Xi dan Lijue pergi untuk bertindak sendiri Ketika hari menjelang pagi, dan mereka telah melewati bukit Gu Suara teriakan tiba-tiba terdengar, hentikan kereta Lijue dan Guo Xi ada di sini Ini menakutkan Seng Kaisar dan ketakutan JG melanda pasukan pengawalnya ketika mereka melihat seluruh bukit tiba-tiba nyala terang oleh obor Bagaiman putra langit dapat lari dari masalah ini, akan dijelaskan pada bab berikut lubu memimpin serangan malam hari keksuzou Pada akhir bab yang lalu diceritakan kedatangan Lijue yang berteriak dan berpura-pura menjadi Lijue untuk menangkap Kaisar Tetapi Yang Feng mengenali suara Lijue dan berkata Itu cuman Lijue Dia memerintahkan kesuang untuk melawannya dalam satu tebasan pengkhianat itu tewas dan pasukannya tercerai-berai Rombongan kekaisaran akhirnya berhasil selamat melintasi bukit Gu disini Gubernur Hinei, Zeng, Yang, memberikan mereka makanan dan kebutuhan yang lain dan mengawal Kaisar ke Zhaidai Untuk bantuannya, Kaisar menganugerahkan pangkat Jenderal Pegawas bagi Zeng Yang Yang Feng memindahkan pasukannya ke timur Laut Luoyang dan berkemah di Yeewang Sekarang Kaisar memasuki kota Luoyang di dalam tembok semuanya telah musnah istana dan aula telah terbakar Jalanan dipenuhi dengan rumput dan akar-akar liar dan juga puing-puing bangunan istana utama Atapnya banyak yang holang dan temboknya rusak Sebuah istana kecil langsung dibuat dan di sana pejabat istana dan Kaisar bersidang beri diri di udara terbuka di antara semak-semak dan rumput Nama pemerintahan diubah menjadi membangun kedamaian kembali, Zeng Yang, tahun pertama, sekitar THN 196 AM Tahun ini banyak wabah kelaparan, penduduk Luoyang walaupun telah berkurang hanya menjadi beberapa ratus keluarga saja Tetap tidak mendapatkan cukup makan dan mereka makan dengan mengerogoti batang kayu dan rumputan Serta akar-akar tanaman untuk memuaskan rasa lapar Mereka pejabat pemerintahan yang berpangkat tinggi keluar dari kota ke daerah lain untuk mencari makanan Banyak orang yang meninggal karena kejatuhan batu dari tembok kota yang rusak Atau pilar-pilar dari rumah yang telah terbakar belum pernah dalam zaman dinastihan Kemalangan dan penderitaan seperti ini pernah terjadi Penjaga kekaisaran yang biar mengirimkan surat pada istana dan berkata Tita yang diperintahkan padaku beberapa waktu yang lalu belum benar-benar dapat terlaksana Sekarang cao-cao sangat kuat di Gunung Sandang dan akan baik bila kita bekerja sama dengan dia Sehingga dia dapat mendukung dinastihan Kaisar berkata, tidak perlu mempermasalahkan masalah ini lagi kirim utusan segera Lalu Tita pun dikirin dan utusan membawanya ke Gunung Sandang Sekarang ketika cao-cao telah mendengar bahwa pemerintahan telah kembali ke ibu kota Luoyang Dia memanggil penasehatnya untuk berkonsultasi Sun Yeu menjelaskan permasalahannya kepada cao-cao 800 THN yang lalu Pangeran Wen dari Jin mendukung Raja Xiang di akhir dinasti Zhou Dan semua tuan-tuan tanah mendukung pangeran Wen pendiri dinastihan Liu Bang memenangkan hati rakyat karena menggunakan pakaian berkabung bagi Kaisar Yei dari Zhou Sekarang Kaisar Xiang telah menjadi pelarian di jalanan yang berdebu untuk membantunya mengembalikan kekuasaannya Sama seperti mendapatkan terima kasih dari langit tetapi kau harus bertindak cepat atau seseorang lain akan mengambilnya darimu Kau-cao mengerti dan segera menyiapkan pasukannya untuk berangkat pada saat yang bersamaan utusan Kaisar tiba membawa Tita agar cao-cao segera menghadap Diluo yang segalanya sangat menyedihkan tembok telah runtuh dan tidak ada care untuk membangunnya kembali Sementara kabar burung kedatangan Li Jue dan Guo Xi membuat kota itu terus-menerus diliputi kecemasan Kaisar yang takut berbicara pada Yang Feng berkata Apa yang bisa kita lakukan tidak ada jawaban dari timur huasan dan musuh telah mendekat Lalu Yang Feng dan Hong Xian berkata, kami adalah menterimu dan akan melawan dan mati untukmu Tetapi Dong Chong berkata, pertahanan kita lemah dan kekuatan militer kita kecil Kita sulit untuk mengharapkan kemenangan dan apa artinya kekalahan yang SDH pasti untuk diperjuangkan Aku melihat tidak ada pilihan yang lebih baik untuk pergi ke timur gunung hawasan Kaisar setuju dan perjalanan pun dimulai tanpa persiapan apapun mereka membawa beberapa ekor kuda Pejabat istana harus berjalan kaki mereka melihat asap tebal dari debu-debu berterbangan Yang berarti ada tentara yang mendekat Kaisar dan pengikutnya terdiam dan ketakutan Lalu datanglah seorang berkuda, dia adalah utusan yang kembali dari timur gunung hawasan Dia berkuda ke depan kereta kuda Kaisar dan bersujud serta berkata Jenderal Cao Cao seperti yang diperintahkan telah datang membawa seluruh kekuatan tentaranya dari timur huwasan Tetapi mendengar bahwa Li Jue dan Guo Xi telah mendekati ibu kota Dia mengirim Xiaohudun berserta 100 ribu tentara untuk maju duluan Dan Xiaohudun memimpin 10 jenderal yang hebat dan 50 ribu pasukan berkuda telah tiba Dan akan segera mengawal yang mulia Ketakutan langsung sirna dari benak Kaisar dan segera Xiaohudun Dan panglima lainnya datang Xiaohudun, Xucu dan Dianui segera turun dan bersujud pada Kaisar Lalu pasukan Kaisar melihat ada pasukan yang datang lagi dari arah timur Dan dengan perintah Kaisar, Xiaohudun melihat pasukan itu Dan ternyata itu adalah 50 ribu pasukan infanteri yang datang dari arah lain dipimpin oleh Cao Hang untuk menjemput Kaisar Segera Cao Hang, Li Dian dan Yue Jing datang mendekat ke kereta kuda Kaisar dan memperkenalkan diri mereka Cao Hang berkata, ketika saudaraku Cao Cao mendengar pasukan pemberontak mendekat Dia takut keselamatan Kaisar terancam dan mengirimkan aku memimpin pasukannya untuk datang dari arah timur General Cao Cao adalah pelayan yang setia dan dapat dipercaya kata Kaisar Perintah diberikan untuk maju, Cao Hang memimpin kawalan dengan 10 ribu tentara di tengah Tetapi tentara pemberontak mendekat dengan cepat Kaisar memerintahkan Xiaohudun untuk melawan mereka Xiaohudun membagi dua pasukannya untuk melawan mereka Xiaohudun memimpin pasukan kavaleri sedangkan pasukan infanteri mengawal Kaisar 20.000 tentara dipimpin oleh Dian Wei memierang dari kiri 20.000 tentara dipimpin Ksutsu menyerang dari kanan Dan 20.000 tentara di tengah dipimpin Xiaohudun sendiri memecah belah musul Dian menjaga garis belakang dari rombongan Kaisar DGN masing-masing 10 ribu tentara Dan Yeu Eijing memimpin pasukan mendahului rombongan Kaisar dengan 10.000 tentara Sehingga Kaisar dapat tenang dilindungi di segala arah Li Jue dan Guo Xi membawa pasukan berkekuatan 170.000 pasukan mereka telah sampai di dekat kota Luoyang Dan mendengar Kaisar telah pergi Mereka mengirim 40.000 pasukan berkuda mengejar rombongan Kaisar Di tengah jalan mereka dihadang pasukan Chao Chao Pertempuran berlangsung sengit dari pagi hingga petang Dan akhirnya pasukan Li Jue dan Guo Xi berhasil dikalahkan Dan harus mundur sejauh 20 km dari tempatnya Semula 10.000 pasukan pemberontak telah tewas dalam pertempuran itu Karena hari telah menjelang malam Makak Siahoudon mengusulkan pada Kaisar untuk kembali ke Luoyang Keesokan harinya Chao Chao datang dengan tentara utamanya Berkekuatan 250.000 pasukan dan dia berkemah di depan gerbang kota Dia masuk ke kota untuk menemui Kaisar Dia berlutut, tetapi Kaisar langsung membangunkannya dan berterima kasih padanya Chao Chao berkata, setelah menerima kebaikan dari negara Pelayanmu ini berhutang budi pada Kekaisaran kejahatan yang dilakukan Kedua pemberontak itu telah memenuhi langit Tetapi aku membawa 200.000 tentara terbaiku untuk melawan mereka Dan pasukanku dapat membuat yang mulia dan tahta dinasti aman Keselamatan negara adalah masalah yang utama saat ini Gelar terhormat dianugerahkan pada Chao Chao dia diangkat menjadi Jenderal Besar Pelindung Negara Menteri Pertahanan dan diberikan simbol militer Kedua pemberontak Li Jue dan Guo Xi ingin menyerang Chao Chao ketika pasukan mereka masih kelelahan akibat perjalanan jauh Tetapi Jiaksu penasehat mereka berkata, tidak ada harapan untuk menang Dia memiliki tentara kuat dan Jenderal Pemberani menyerah mungkin akan memberikan kita amnesti Li Jue marah dan berkata, apakah kau mencoba untuk melemahkan semangat pasukan? Dan dia mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan pada Jiaksu Tetapi pejabat lainnya mencegah dan menyelamatkan penasihat itu pada malan yang sama Jiaksu pergi dari kemah dan pulang ke desanya Segera pemberontak itu mengajak bertempur sebagai balasannya Chao Chao mengirim Ksutiu, Chao Ren dan dianggai dengan 3.000 pasukan berkuda Ketiga pemimpin ini hanya menyerang sebentar lalu mundur dan seterusnya Begitu berulang dua sementara Chao Chao sedang menyusun formasi perang pasukannya yang besar Lalu Lixian dan Li Biye, keponakan dari Li Jue menantang duel dari sisi Chao Chao Keluar Ksutiu yang menewaskan Lixian Li Biye yang karena sangat terkejut melihat hal itu Langsung jatuh dan koda dan mati Ksutiu kembali dengan membawa dua kepala Ketika Ksutiu mempersembahkan kepala kedua orang itu KPD Chao Chao Dia menepuk bahu Ksutiu dan berkata Kau benar-benar van kuai miliku Berikutnya formasi perang telah selesai dan Ksiao Houdun serta Chao Hang memimpin kedua formasi sayap dan Chao Chao di tengah Mereka maju dengan suara genderang perang mengiringi pemberontak bergerak mundur dan langsung lari Tentara Chao Chao mengejar dipimpin oleh Chao Chao sendiri Dengan pedang di tangan pembantayan itu berlangsung sampai malam hari Sepuluh ribu pasukan musuh tewas dan banyak lagi yang terluka dan menyerah Li Jue dan Guo Xi pergi ke arah barat Lari kepanikan seperti anjing yang kabur dari rumah yang roboh tidak punya tempat untuk berlindung Mereka pergi ke bukit dan sembunyi di balik semak-semak Pasukan Chao Chao kembali dan berkemah di dekat ibu kota Lalu Yang Feng dan Hong Xian berkata, Chao Chao ini telah melakukan jasa besar dan dia orang DGN pasukan besar nanti tidak ada akan tempat buat kita Lalu mereka mengirim pesan pada Kaisar bahwa mereka ingin mengejar pemberontak dan dengan alasan ini mereka membawa pasukan mereka dan berkemah di Daliang Suatu hari Kaisar memanggil Chao Chao utusan dikirim dan diterima Chao 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 melihat bahwa utusan ini berbeda dan tidak dapat mengerti kenapa orang lain tampak kelaparan tetapi dia sehat-sehat saja Kau Chao bertanya, kau tampak sehat-sehat saja Pak bagaimana kau mengaturnya hanya ini, aku telah hidup miskin selama 30 THN Kau Chao bertanya, jabatan apa yang pernah kau pegang? Aku diangkat karena kejujuranku dan kesetiaanku, aku pernah mengabdi pada Yuan Shao Da Zhang yang tetapi kembali ke sini ketika Kaisar pulang Sekarang aku adalah salah seorang sekretarisnya, aku berasal dari Ding Tao dan namaku adalah Dang Zhao Kau Chao berdiri dari tempat duduknya dan berkata, aku telah mendengar tentangmu, betapa senangnya aku dapat bertemu denganmu Arak dibawa ke dalam tenda dan Ksun Yeu dipanggil dan diperkenalkan ketika mereka sedang berbincang Datang seorang prajurit mengatakan ada kelompok yang bergerak ke arah timur Chao Chao memerintahkan untuk mencari tahu siapakan orang-orang itu, tetapi Dang Zhao langsung tahu saat itu juga Mereka adalah mantan pemimpin yang pemberontak yang Feng dan Hong Xian mereka lari karena kedatanganmu Apakah mereka tidak mempercayai ku? Tanya Chao Chao Mereka tidak layak untuk kau perhatikan, tenangkan dirumut Wan, bagaimana DGN Li Jue dan Guo Si? Tanya Chao Chao Harimau tanpa cakar dan burung tanpa sayap, mereka tidak akan pergi jauh Mereka tidak berharga untuk dipikirkan Kau Chao melihat bahwa dia dan tamunya ini banyak persamaan, lalu dia mulai membicarakan urusan negara Kata Dang Zhao, kau, tuan, dengan tentaramu dapat menghancurkan pemberontakan dan menjadi tulang punggung kekaisaran Sebuah pencapaian yang sama seperti kelima pelindung negara di masa lalu Tetapi para pejabat akan melihatnya lain dan tidak semuanya akan mendukungmu Aku pikir akan tidak bijaksana jika kau tetap berada di sini Dan aku mengusulkan memindahkan ibu kota ke Xucang Tetapi, harus diingat bahwa berita mengenai restorasi ibu kota di Luo yang telah diumumkan Dan banyak orang yang datang berharap dapat hidup tenang dan aman Perpindahan lagi akan membuat banyak orang tidak senang walaupun begitu Untuk melakukan suatu yang besar memang dibutuhkan suatu pengorbanan yang besar pula ini adalah terserahmu untuk menentukan Sama seperti pikiranku kata Chao Chao Tetapi apakah tidak ada bahaya Yang Feng di Daliang dan pejabat istana? Itu mudah diatur tulislah surat ke Yang Feng dan tenangkan pikirannya Lalu katakan kepada pejabat negara bahwa tidak ada makanan di Luo yang ini Dan karena itu kau akan pergi ke tempat lain di mana ada makanan Dan di tempat itu tidak ada bahaya Kekurangan apapun ketika mereka mendengar ini Mereka akan setuju Kau Chao sekarang harus memutuskan Dan setelah tamunya berpamitan Chao Chao Dan penasehatnya diam-diam membicarakan perpindahan ibu kota Sekarang penasehat istana Wang Li, YNG juga ahli perbintangan Berkata pada Liu Chai, penulis sejarah istana Aku telah mempelajari bintang sejang musim semi-fenus telah mendekati bintang pelindung dan pengembala sapi Not yang dimaksud Ursa Major dan Vega Melewati sungai hayangan Mars telah mengalami konjungsi dengan Venus di gerbang langit Sehingga metal, Venus, dan api Mars menjadi satu Oleh sebab itu pasti akan ada pemimpin baru aura dari dinasti Hon telah habis dan Jin dan Wei akan bangkit Sebuah surat rahasia dikirimkan pada Kaisar berkata Mandat langit telah menunjukkan jalannya dan lima elemen Metal, kayu, air, api dan tanah Telah berubah proporsinya Tanah menyerang api adalah Wei Menyerang Hon dan pengganti dinasti Hon adalah Wei Kau Chau mendengar hal ini dan dia mengirim orang kepada ahli bintang itu dan berkata Kesetiaanmu tidak diragukan lagi Tetapi jalan langit adalah sulit diterka sedikit yang kau katakan akan lebih baik Lalu Chau Chau mendiskusikan masalah ini pada Ksun Yew Penasehatnya berkata Kebajikan Hon adalah api Lemenmu adalah tanah Ksut Chang berada dalam lindungan elemen tanah Dan keberuntunganmu bergantung DGN tempat itu Api dapat mengatasi tanah dan tanah dapat menguatkan kayu Dang Zhao dan Wang Li setuju Dan kau hanya perlu menunggu saja Akhirnya Chau Chau memastikan keputusannya Keesokan harinya di depang sidang dia berkata Luo yang sudah hancur dan tidak dapat dibangun kembali Dan juga tidak dapat menghasilkan makanan Ksut Chang adalah kota yang mulia, penuh sumber daya alam dan dekat kelu yang tempat lumbung beras terbesar itu adalah sebuah tempat yang cocok menjadi ibu kota Aku berharap istana dipindah secepatnya Kaisar tidak berani membantah dan para pejabat terlalu bingung untuk berpendapat Akhirnya mereka memilih hari untuk berangkat Chau Chau sebagai komandan rombongan itu Dan semua pejabat mengikuti ketika sampai di suatu tempat Tiba-tiba bunyi, genderang perang bertabuhan Lalu Yang Feng dan Hong Xian muncul dan menghalangi jalan di depan berdiri Ksu Wang yang berteriak, Chau Chau membawa pergi Kaisar Kau Chau melihat orang itu dia tampaknya orang hebat Dan dalam hatinya Chau Chau mengaguminya Chau Chau memerintahkan Ksu Chiu untuk melawan Ksu Wang Pertempuran itu berlangsung 50 jurus dan tidak ada yang menang Chau Chau memerintahkan pasukannya mundur Di dalam kemah dia berkumpul dengan bawahannya Kedua pemberontak itu tidak perlu dibahas Tetapi Ksu Wang adalah jeneral yang hebat Dan aku tidak ingin menggunakan kekuatan besar melawannya Aku ingin dia bekerja untukku Lalu majulah Men Chong, berkata, Janagan buat hal itu mengkhawatirkanmu Tuan ku aku akan berbicara padanya aku akan menyamar menjadi pasukannya malam ini Dan aku akan membuat dia bekerja untuk kita Malam itu Men Chong, menyamar dan pergi ke kemah musuh Lalu dia berjalan ke tenda Ksu Wang yang sedang duduk dekat lilin Ksu Wang Masih mengenakan baju perangnya Tiba-tiba Men Chong kehadapannya dan memberi hormat Kau baik-baik saja sejak kita berpisah, kawan lama Tanda tanya Ksu Wang terkejut dan memandang wajah orang ik berbicara itu Dan dia berkata, apa kau Men Chong dari San yang apa yang kau lakukan di sini? Aku adalah bawahan Chao Chao melihat teman lamaku di pasukan musuh Aku menginginkan berbincang-bincang denganmu Lalu aku mengambil resiko mengendap-endap malam ini dan disinilah aku Ksu Wang meminta Men Chong duduk Lalu berkatalah Men Chong, hanya ada sedikit orang pemberani di dunia ini Kenapa kau melayani orang seperti Tuanmu sekarang Tuan ku adalah orang yang paling hebat di dunia Seorang pria yang menyukai orang bijak dan menghargai prajurit Seperti yang semua orang tahu keberanianmu hari ini telah memenangkan seluruh kekagumannya Dan dia mengatur agar serangan tidak membabi buta sehingga tidak melukaimu Sekarang dia mengirimku untuk mengundangmu mengikutinya Apakah kau mau meninggalkan kegelapan menuju terang dan membantu dia dalam tugas besarnya? Ksu Wang duduk berpikir cukup lama mengenai tawaran ini Lalu dia berkata sambil menghela nafas Aku tahu tuanku akan gagal Tetapi aku telah mengikuti mereka cukup lama dan tidak begitu nyaman meninggalkan mereka Tetapi kau tahu bahwa burung yang bijak memilih pohonnya sendiri Dan pelayan yang bijak memilih tuannya ketika seseorang bertemu DNG Tuan yang sesuai dan membiarkannya Orang itu sungguh ceroboh Aku bersedia melakukan apa yang kau katakan Dan kata Ksu Wang sambil berdiri Kenapa kau tidak membunuh kedua tuanmu itu sebagai hadiah perkenalan Kata Men Chong Adalah sangat salah bagi pelayan untuk membunuh tuannya Aku tidak akan membunuh mereka Benar, kau adalah orang baik Lalu Ksu Wang dengan hanya membawa beberapa orang berkuda yang merupakan orang-orangnya Pergi malan itu dan berpindah ke Cao Cao Lalu segera, seseorang membawa berita ini ke Yang Feng yang memerintahkan seribu orang berkuda untuk keluar dan menangkap Ksu Wang Ketika mereka mendekat, Yang Feng berteriak Pengkhianat berhenti kau Tetapi Yang Feng masuk dalam perangkap tiba-tiba dari sisi gunung obor-obor bernyalaan dan muncullah pasukan Cao 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 sendiri berada di sana Aku telah menantimu cukup lama Jana dan lari kau pemerontak teriak Cao Cao Yang Fei langsung terkejut dan ingin kabur Tetapi segera terkepung Hong Xian datang menolong Yang Feng Akhirnya berhasil melarikan diri Sementara Cao Cao tetap menyerang pasukan mereka Banyak pasukan pemerontak yang menyerah Dan pemimpin mereka menemukan terlalu sedikit orang yang tersisa Sehingga mereka pergi berlindung pada Yuan Su Ketika Cao Cao kembali ke Kemah Dia menerima dengan baik para pasukan yang menyerah Lalu keesokan paginya rombongan berangkat lagi menuju Ksu Chang Dan akhirnya mereka samati ke Ksu Chang Dan mereka membuat istana dan aula Kui leluhur dan altar Keras istana dan kantor pejabat tembok diperbaiki dan diperkuat Rumah penyimpanan dibangun dan semua ditata dengan baik Lalu datanglah hadiah bagi pengikut Cao Cao dan orang-orang yang membantunya Dong Chang dan 13 orang lainnya diangkat menjadi penguasa daerah Semua jasa mendapat balasannya dan yang bersalah mendapat hukumannya semua sesuai dengan kehendak Cao 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 mengangkat dirinya sendiri menjadi perdana menteri Kepala Panglima, penguasa dari Wu Ping Sun Yeu diangkat menjadi penasehat kekaisaran Dan kepala sekretariat kekaisaran Ksun Yeu diangkat menjadi menteri perang Guo Jia diangkat menjadi menteri agama Li Uye menjadi menteri pekerjaan umum Mao Jie menjadi menteri pertanian dan berdua DGN Renjun Mereka melakukan pengawasan atas sawah-sawah dan lumbung-lumbung padit Chang Yeu Diberi gelar penguasa dari Dong Ping, Dong Zhou kepada pengadilan Luoyang, Men Chong Kepala pengadilan Ksu Chang Xiaohudun, Xiaohuan, Cao Ren, Cao Hong, Lu Kian, Li Dian, Yeu Eijing Yeu Jin dan Ksu Wang diangkat menjadi jenderal kekaisaran Ksu Chou dan Dian Wei diangkat menjadi komandan penjang ibu kota Semua jasa mendapatkan balasannya Cao Cao sekarang menjadi satu-satunya orang berkuasa di pemerintahan semua urusan pemerintahan dia Yang mengaturnya semua surat dan pesan ditujukan padanya dan kemudian dia merangkumnya untuk kaisar Ketika masalah negara sudah diaturnya, Cao Cao mengadakan pesta besar dengan para pengikutnya dan penasehatnya di kediamannya Dan masalah di luar ibu kota adalah masalah utaman Lalu Cao Cao berkata, Li UBS mempunyai pasukannya Dek Su Zhou dan dia mengatur administrasi daerah itu lubu kabur kepada Li UBS ketika dikalahkan Dan Li UBS memberikan lubu kota Xiaopen untuk ditempati jika mereka berdua bergabung untuk menyerang Posisiku pasti akan berada dalam kondisi serius apa tindakan yang harus kita lakukan Lalu bangkitlah Ksu Chiu dan berkata, Berikan aku 50 ribu pasukan terlatih dan aku akan membawakan tuan Perdana Menteri kedua kepala mereka Ksun Ye U berkata, Jenderal, kau pemberani, tetapi kita harus mempertimbangkan keadaan kita tidak dapat tiba-tiba mengadakan perang karena ibu kota baru saja dipindahkan Tetapi, ada taktik yang dapat kita jalankan Taktik itu disebut harimau bertarung untuk satu buruan Li UBS tidak mempunyai titah yang memberinya kekuasaan untuk memimpin daerah itu Dan cuan Perdana Menteri dapat memberinya titah itu dan dengan pesan untuk mengenyahkan lubu jika dia lakukan Maka tidak akan kehilangan pendekar tangguh di sisi-sisinya Dan kita dapat menghadapinya DGN lebih mudah jika dia gagal Maka lubu akan balik menghabisinya jika dia tidak mau melakukannya maka kita mempunyai alasan untuk menghukumnya Inilah taktik itu apapun yang dilakukan mereka akan saling menggigit Hanya dibutuhkan umpan yang tepat Kau Chau setuju dengan usul ini lalu dia membuat titah untuk memformalisasikan pengangkatan yang diakirimkan pada Li UBS Li UBS diberi gelar jenderal yang menaklukan timur dan penguasa dari Yei Chong Serta penjaga kekaisaran daerah Ksuzhou dan juga sebuah surat rahasia Di Ksuzhou ketika Li UBS mendengar pergantian ibu kota dia telah menyiapkan ucapan selamat Dan datanglah utusan kekaisaran dan menemuinya kemudian setelah menerima titah Sebuah perjamuan disiapkan untuk utusan itu Utusan itu berkata, titah ini dibuat Perdana Menteri Chau Chau untukmu Li UBS berterima kasih lalu utusan itu menyerahkan surat rahasia Setelah membacanya, Li UBS berkata, masalah ini dapat DGN mudah diatur Perjamuan berakhir dan utusan itu pergi ke penginapannya untuk beristirahat Li UBS sebelum istirahat memanggil penasehatnya untuk mendiskusikan surat itu Tidak perlu ada perdebatan untuk membunuh lubu, kata Zhang Fei Lubu adalah manusia yang jahat dan kejam Tetapi dia datang padaku untuk meminta perlindungan karena dia lemah Bagaimana aku dapat membunuhnya ini adalah sebuah perbuatan yang salah kata Li UBS Jika dia adalah orang yang baik maka itu akan sulit jawab Zhang Fei Li UBS Tidak membantahnya lagi tetapi tetap tidak dapat memutuskan Keseokan harinya, ketika lubu datang untuk memberi selamat Dia diterima seperti biasanya Dia berkata, aku datang untuk memberikan selamat padamu Li UBS berterima kasih padanya Tetapi kemudian dia melihat Zhang Fei yang mengeluarkan pedangnya Dan masuk ke dalam ruangan untuk membunuh lubu Li UBS langsung menjegahnya Lubu terkejut dan berkata, kenapa kau ingin membunuhku, Zhang Fei? Tanda petik Kau Cao berkata kau adalah binatang dan menyuruh kakakku untuk membunuhmu Teriak Zhang Fei Li UBS berteriak lagi dan lagi Menyuruh Zhang Fei keluar dan memerintahkan agar tidak boleh ada yang Memberinya arak selama 10 hari lalu dia membawa lubu masuk ruangan pribadinya Lalu dia menceritakan kepada lubu seluruh kejadian dan memperlihatkan surat rahasia Cao Cao Lubu menangis setelah membacanya Ini adalah rencana yang dirancang untuk menuai permusuhan di antara kita Jangan takut, saudara tuaku, kata Li UBS, aku tidak akan melakukan tindakan tidak bermoral ini Lubu lagi dan lagi sangat berterima kasih Mereka tetap berbincang-bincang dan meminum arak sampai malam Akhirnya lubu berpamitan Tanya Guan Yeu dan Zhang Fei kepada Li UBS, kenapa tidak membunuhnya? Li UBS berkata karena Cao Cao takut pada lubu dan aku akan menyerangnya Dia mencoba untuk memisahkan kami dan akhirnya menerkam kami berdua nantinya apakah ada alasan lain memangnya Guan Yeu terdiam, tetapi Zhang Fei berkata, aku ingin menyingkirkannya Jika tidak dia pasti akan membuat masalah untuk kita Itu bukanlah apa yang orang mulia harus lakukan, kata Li UBS Segera utusan itu kembali ke ibu kota dengan balasan dari Li UBS Surat itu hanya bilang bahwa instruksi Perdana Menteri perlu waktu untuk dipersiapkan dan dijalankan Tetapi utusan itu menceritakan pada Cao Cao bagaimana Li UBS bersikap baik pada lu, bu Lalu Cao Cao berkata, rencana kita gagal, apa selanjutnya? Sun Yeu berkata, aku punya taktik lain bernama Harimau dan Serigala, di mana Harimau dilepaskan untuk menghabisi Serigala Mari kita dengar rencanamu itu, kata Cao Cao Kirim utusan ke Yuan Su yang mengatakan bahwa Li UBS telah mengirimkan surat rahasia ke istana Bahwa dia ingin menguasai daerah selatan Sungai Huai Yuan Su akan marah dan menyerangnya Lalu Cao bisa perintahkan Li UBS untuk menyerang Yuan Su Dan ini akan menyebabkan mereka berdua saling menghancurkan Dan Lubu akan berpikir ini adalah kesempatannya untuk berhianat Ini adalah taktik, Harimau dan Serigala Cao Cao berpikir bahwa ini adalah rencana Yap Buk baik dan mengirim titah kepada Li UBS Ketika titah ini tiba, utusan itu diterima dengan suatu upacara dan titah itu memerintahkan untuk menangkap Yuan Su Setelah utusan itu pergi Li UBS memanggil Mi ZHU yang mengatakan bahwa itu adalah suatu siasat Mungkin saja itu sebuah siasat kata Li UBS Tetapi titah kaisar tidak dapat dilanggar pasukan disiapkan keesokan harinya Sankian berkata, seorang yang terpercaya harus disiapkan menjaga kota Dan Li UBS bertanya pada kedua adiknya siapa yang mau menjaga kota Aku akan menjaganya, kata Guan Ye Yu Aku selalu membutuhkan saranmu, bagaimana kita dapat berpisah kata Li UBS Aku akan menjaga kota, kata Zhang Fei Aku khawatir mulut tidak sinkron dengan hati, kata Mi ZHU Aku telah mengikuti kakaku bertahun-tahun dan tidak pernah melanggar janju kenapa kau meragukanku Kata Zhang Fei Li UBS berkata, walaupun kau katakan ini, aku tidak merasa puas Aku akan memerintahkan penasehat Chen Deng untuk membantumu dan menjagamu tetap waspada Dan kau tidak akan membuat kesalahan Chen Deng menerima tugas itu dan perintah diberikan pasukan dengan kekuatan 30.000 Prajurit, berkuda dan infanteri meninggalkan Ksuzou dan menuju Nanyang Ketika Yuan Sum mendengar bahwa ada surat yang dikirim Li UBS meminta agar diizinkan menguasai wilayah selatan sungai Dia langsung marah dan dia membawa pasukannya keluar dan memakil Li UBS Kau penjual sepatu dan penganyam jerami kau telah cukup pintar dan mendapatkan daerah yang besar dan menyikut sana sini Sehingga mendapatkan gelar bangsawan aku sedang akan menyerangmu dan tidak disangka sekarang kau datang untuk menyerahkan nyawamu Lalu Yuan Sum memerintahkan agar pasukannya disiapkan sebanyak 100.000 prajurit di bawah komando jiling Jiling diperintahkan untuk menyerang Ksuzou kedua pasukan bertemu di Ksuyei Di mana Li UBS berkemah di dataran dengan bukit di belakang dan sungai di sampingnya Jiling berasal dari sebelah timur Gunung Hawa Sandia menggunakan pedang bermata 3